Selum, tema kita hari ini kognitif atau terhubung. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Masmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Selain yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini berbicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita sebagai umat, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan, dia harus berakar di dalam Kristus, dia tinggal di dalam Kristus. Seperti pokok anggur tinggal di pohon, dia berbuah, menghasilkan buah, karena dia ada di dalam Kristus. Kita juga sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita mengalami satu mujizat dalam hidup kita. Bahkan kita mengalami kesulitan, persoalan kita tetap kuat, karena kita membangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan menyertai dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak memiliki secara pribadi hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak membangun komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak membangun hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan Tuhan, dia pasti menghasilkan buah. Dia pasti hidupnya mengalami perubahan. Karena dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu merindukan hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan hadir dalam hidupnya untuk melakukan perkara besar. Untuk melakukan mujizat. Bahkan keajaiban Tuhan kita lihat lewat hubungan intim kita dengan Tuhan secara pribadi. Amen.